Pria berinisial RR warga jalan veteran Banjarmasin ini diringkus pada Jumat malam lalu setelah polisi berhasil melacak keberadannya. Pria ini ditangkap karena melakukan pemerasan dan korban yang melapor ke kepolisian. Tidak hanya itu, ia juga mengaku sebagai seorang polisi saat beraksi. Bermodalkan rambut cepak dan sebuah pistol mainan yang diselipkan di saku celana, pelaku mengincar pengendara roda 2 yang melanggar aturan lalu lintas seperti tidak berhelm. Selain uang tunai, juga mengincar barang milik korban seperti telepon seluler. Pelaku ini mengaku sebagai anggota. Manakala melihat ada salah satu pengguna jalan utama yang tidak pakai lelan, Nah, lalu ditangkapnya. Kemudian pelaku dengan menyamar sebagai petugas, lalu sambil melihatkan pistol mainan, tinggal memilih disita sepeda moternya apa, salah satu yang ada. Salah satunya misalnya N4. Aksi pelaku mulai tercium sejak Mei 2019 dan membuat resah warga. Untuk mengelabui petugas yang berusaha melacaknya, pelaku menggunakan kendaraan bermotor yang berbeda dengan aksi-aksi sebelumnya. Setidaknya dua sepeda motor milik pelaku ikut dijadikan barang bukti yang digunakan saat beraksi. Polisi masih mendalami pemeriksaan terhadap pelaku yang mengaku telah beraksi di delapan lokasi di Banjarmasin. dan untuk menggali kemungkinan adanya komplotan dalam aksi pelaku. Sementara warga diimbau segera melapor ke polisi jika mengalami tindak kriminal.